Sampai dari akar-akar yang lainnya akan pasti tumbuh dan mulai merambat ya Ada videonya bisa dicari di youtube saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebat kesemangat dimanapun anda berada Semoga anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan hajat anda Amin Oke ya sahabat angkrek Ini adalah bunga dari angkrek bulan Saya akan sharing tentang cara saya dulu Proses merawat dari angkrek yang sekarat hingga subur dan berbunga seperti sekarang Ini Ini ya hasilnya ya Ini daun yang lama ini Sampai sekarang masih tetap segar ya Cerah dan Apa makar dengan sangat baik ini Dari saya menempel pada Batang takis ini Kondisi dari Plan untuk angkrek bulan ini Dalam kondisi sekarat ya Hampir mati Hanya ada Berapa akar gitu Yang Tidak panjang akarnya Tidak seperti ini Di batangnya itu hanya ada titiknya saja Jadi titik hijau Untuk calon akar ya Daunnya Tinggal dua Semuanya layu Tetapi dengan ketelatenan Biasa melakukan perawatan Alhasil Sekarang untuk angkrek bulan ini sudah Tumpuh dengan subur Ya daunnya tebal Ya kaku hijau Ini bekas roboh ini kalau cak Untuk luka hitam ini Terhantam oleh Opo Jenengih Kayu Memang butuh ketelatenan ekstra ya Dari awal saya menempel Saya beri Tiap hari itu saya spray dulu Dengan vitamin B1 Tiap hari Dispray Pokoknya terkena akarnya dulu Terus kanan kiri Untuk Batang yang sudah kita ikat Bagian bawah itu Kanan kirinya Diberi Sabut kelapa yang tipis saja Untuk menyimpan Air Tadkala kita lakukan penyiraman Dan selanjutnya Ya untuk Akarnya sudah mulai Memanjang Terlihat sudah mulai muncul Akar yang Bisa kita lakukan adalah Dengan melakukan infus Yaitu dengan Apa Memberikan Ini semacam Cup Atau gelas dari plastik Maupun wadah ya Terserah Pokoknya bisa menampung air Ini pun sudah selubang Dan ikut ditempelkan di Media Tanamnya Untuk media tanam Bisa Bapan pakis Maupun Bapan kayu ya Pokoknya Untuk Mempermudah kita Dalam Merawat Angkrek bulan ini Lanjut ya Untuk akarnya Yang sudah panjang Itu Dimasukkan ke dalam Gelas begini ya Modelnya Yang penting Sudah kita siapkan Sejak dini Untuk akar Itu Apabila sudah Tumpuk memanjang Nantinya akan Masuk ke Dalam gelas Dan di dalam gelas Diberikan air ya Tidak usah Diberi vitamin dulu Nanti Untuk Vitaminnya Akan tercampur Dengan sendirinya Setelah kita Melakukan Penyemprotan Jadi kita Tidak usah Repet-repet Menyemprotnya Lagi Dengan Air dan Campuran vitamin Jadi Kesehariannya Di saat Sore hari Maupun pagi Kita jaga Kelembapan Dari Akar tersebut Ataupun Media tempelnya Dengan Semprotan air Saja Salah satu Akar saja Yang dipakai Atau Dilakukan Infus Yaitu Akar yang Terpanjang Saja Jadi Akan Mempermudah Kita Kedepannya Untuk Merawatnya Dengan Sistem Infus Ini Bisa Mempermudah Di saat Kita Lalei Untuk Melakukan Perawatan Yaitu Meliputi Penyemprotan Di galas Dalam Proses Pemulihan Untuk Anggrek Bulan Yang Sekarat Nanti Kalau Akarnya Sudah Menyentuh Ke Dasar Gelas Ini Gimana Ya Dicabut Lagi Digeser Kebawah Lagi Sampai Dari Akar-akar Yang Lainnya Kan Pasti Tumbuh Dan Mulai Merambat Mulai Merambat Masuk Ataupun Menempel Ke media Yang Kita Jadikan Untuk Tempelannya Ini Buktinya Untuk Apa Jenengi Ini Adalah Sabut Kelapa Yang Dulu Pernah Saya Gunakan Sarana Untuk Menyerap Air Untuk Bagian Luarnya Jadi Ini Tidak Saya Buang Dan Ini Benangnya Mengikatnya Saya Dulu Pakai Benang Ini Ada Videonya Bisa Dicari Di Youtube Saya Cara Saya Memperlakukan Anggrek Bulan Yang Sekarat Supaya Subur Seperti Ini Lagi Jadi Proses Prosesnya Bagaimana Ada Kondisinya Ini Batangnya Yang Dulu Yang Kepotong Begitu Saja Ini Adalah Hasil Dari Anggrek Bulan Yang Sekarat Dan Sekarang Berubah Sudah Mengeluarkan Bunga Lumayan Rapat Dan Tanyak Ini Juga Masih Ada Calon Bunga Lagi Untuk Ujungnya Ini Mas Prospek Untuk Keluar Kenop Lagi Kenop Dendrobium Sudah Gitu Saja Kalau Banyak Kekurangannya Kesemperawutan Saya Dalam Melakukan Penjelasan Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Menonton